Free paint protection. Coating. Coating. Ih, mahal loh coating. 4 juta, 5 jutaan. Free. Mobil dateng bisa langsung dipakai. Free plug bantuan. Mobil dikirim ke para sobi. Kalo beli, Agung kirim sampe rumah pake towing. Sama nanti ada merchandise menarik buat para sobi deh. Hmm, itu khusus kalo belinya sama yang ini ya. Oke, angsurannya jadi... Angsurannya di angka 5,7. Iya, turunnya jauh banget. Tadi kan 10 jutaan ya. Iya. Di sini langsung jadi 5 jutaan aja. 5 jutaan. Itu wall chargernya udah dikasih ya pas? Oh, free dong. Free. Free pemasangan. Free wall charger kita kasih free. Mantap. Kasih gratis. Nah, ini dikasih gratis. Berarti dapet gratis 8 jutaan. Apa kabar sobi-sobi sekalian? Tren Salto main lagi ke Cherry Pusaka Bekasi. Ini ditemenin muka lama. Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat selalu dong. Mantep-mantep. Iya benar. Kita doain juga sobi-sobi yang nonton. Semoga pada sehat semua ya. Semoga semuanya. Semoga semuanya. Semoga semuanya. Semoga semuanya. Deskripsi juga ada sobi di kiri atas sepanjang video selalu ditampilin. Baik. Jadi sobi kalau pengen beli Cherry bisa langsung ke Mas Agung ya. Itu kan nomornya Mas Agung sendiri langsung ya. Asli. 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 Emang ada yang palsu mas? Gak ada. Gak ada ya. Oke. Ngomong-ngomong. Buat sobi-sobi kalau yang mungkin belum tahu ya. Kalau Cherry itu misalnya mereka pengen beli Cherry dapat garansi apa aja mas? Garansi untuk mobil. Cherry itu ada dua. Ada mobil listrik, ada mobil bensi. Bener. Ada mobil listrik dan bensi. Untuk yang mobil bensin ya. Bensin. Yang bertenaga mesin itu Cherry kasih garansi mesin 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun atau 1 juta kilometer. Atau 1 juta kilometer. Yang lain garansi cuman berapa ya? 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Ini anaknya Sobi udah dari kecil sampe SMP ya. Lulus. Lulus SD deng. Untuk yang mobil listrik. Kalau yang listrik gimana? Garansi baterai seumur hidup. Seumur hidup juga? Seumur hidup baterai di jangin. Di jangin. Karena mobil listrik paling penting baterainya. Oh iya bener. Kalau gak ada baterainya ya gak jalannya. Iya. Bener juga. Terus selain baterainya apa lagi yang digaransi? Garansi kontrol unit. Kontrol unit. Sama unit motor unit. Motor listriknya ya? Motor listriknya. Motor listriknya juga digaransi. Jadi Sobi udah gak perlu khawatir lagi lah. No worry. Kalau beli mobil listrik jaman sekarang itu. Harus carinya yang kayak begini. Jadi cari yang garansinya seumur hidup. Betul. Daripada Sobi bingung nyari baterai ABC. Mau gantiin ini. Gak layak. Baterainya gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Cuman bercanda Sobi. Oke nah. Tapi ngomong-ngomong. Kayaknya Sobi-Sobi kita tuh banyak pertanyaan. Jadi mereka pengen tau kalau Omoda. Ini kan Omoda E5 ya? Iya. Nah kalau Omoda E5 ini gimana sih? Harganya berapa? Kelebihannya apa? Kenapa kita harus beli mobil listrik? Coba. Oke. Yang pertama ya. Kenapa sih kita lebih milih mobil listrik atau mobil bensin? Rata-rata padananya gitu. Betul. Kenapa nih? Yang pertama ya. Mobil listrik ini kalau yang tinggal di Jakarta. Bebas ganjil-genap. Oh iya bener. Itu ngerepotin banget. Bener. Pasti. Daripada punya dua mobil yang plat genap, plat ganjil. Plat ganjil. Cukup satu aja. Bener. Apalagi kalau sama-sama bensin. Wah keluar biayanya dua kali lipat jadinya ya. Duh. Bener-bener. Terus apa lagi? Kelebihannya kedua. Pajak per tahunnya murah banget. Berapa sih? Pajaknya berapa? PKB-nya nol. PKB nol? Nol. Sisanya bawah-bawah. Totalnya cuman 400 ribuan aja. Eh 400 ribuan? Iya. Pajak STNK-nya. Beneran. Itu lebih mahal dari pajak motor saya. Luar biasa 400 ribuan ya. 400 ribuan aja. Ya emang enak banget ya punya mobil listrik sekarang. Ketiga. Ketiga. Kalau misalnya sobi-sobi sudah punya mobil pertama, kedua. Mobil listrik ini yang ketiga. Bebas pajak progresif. Oh jadi mau kita punya berapa mobil listrik pun gak ada yang namanya kena progresif ya. Pajak progresif. Profesional hariannya. Ya. Ini murah banget. Oh iya. Cuman per KWH-nya kan cuman 2 ribuan. 2 ribu. Bener. Bener banget. Bensin full. Misalnya kalau bensin full tank itu cuma 100 ribuan aja. 100 ribuan dibanding kalau yang mobil konvensional. Udah banyak banget ya. Apalagi yang kalau tanky-nya sekitar 50 literan ya. Wah udah bayang. Mungkin misi, kita ngomong aja yang paling murah ya. Pertalit aja itu ngisinya sekitar 380-400 ribu. Iya. Itu full tank. Full tank. Dan itu biasanya kalau bener-bener kena macet-macetan 4 hari juga abis. Abis. Luar biasa ya. Jadi kalau ini tuh 100 ribu aja mungkin seminggu belum abis itu. Belum abis 400 kilometer. Bener. Berarti ngecas berikutnya aja dibawah itu kan pasti. Pasti. Karena kan baterainya gak sampai nol ya. Gak bakal sampai nol. Gak mungkin dong Sobi. Lagi mobil listrik juga kalau bisa jangan sampai nol Sobi. Jangan sampai. Bahaya. Lebih baik 20% 30% ngecas aja ya. 20% udah ngecas lagi aja. Ngomong-ngomong ini ngecasnya juga cepet kan ya. Cepet banget. Berapa tuh? Untuk SKPL Super Fast Charging. Ya Super Fast Charging. 200 KWH itu cuma 28 menit. 28 menit? Dari berapa persen? Bisa dari 30% sampai 90%. Sampai 90% cuma 28 menit ya. 28 menit. HP saya aja ngecas Super Fast Charging 1 jam. Gak dari 20%. Ini udah lebih kenceng lagi Sobi. Luar biasa ya mobil jaman sekarang mobil listrik tuh teknologinya udah maju banget ya. Ya. Mobil Omoda E5 ini dia bisa ngambil listrik tuh 150 KWH maksimalnya. Oh jadi memang dia kemampuannya tinggi ya. Tinggi ya. Untuk ngecas. Bener. Dan kalau misalnya Sobi beli ini. Itu wall chargernya udah dikasih ya pasti. Oh free dong. Free. Free pemasangan. Free wall charger kita kasih free. Oke mantap. Nah yang mau nanya gini kadang-kadang kadang-kadang kan ada yang beli ya mungkin dia entah alasan apa dijual. Nah orang yang beli kedua mungkin kan dia gak punya wall chargernya tuh. Bisa. Kalau misalnya mau beli sama Cherry bisa ya? Bisa. Bisa. Itu harganya sekitar 8 jutaan. Tuh. Sorry. Dikasih gratis. Nah ini dikasih gratis berarti dapet gratis 8 jutaan. Sama Space ya kalau sama Agung misalnya. Hmm. Nanti ini kan dayanya kurang lebih 7 kWh ya. Betul. Listrik rumah gak cukup. Gak cukup ya. Agung kasih free untuk penambahan daya. Wah itu lumayan loh. Ngurusinya juga repot. Capek. Karena saya pernah nambah daya sendiri. Males banget ngurusinya. Dan itu semua yang ngurus vendor. Yang ngurus vendor. Jadi Sobi tinggal pesen duduk manis. Mas Agung yang repot. Aman. Nanti yang masang ketok-ketok Mas Agung sendiri. Enggak. Oh enggak. Ada vendornya. Ada vendor. Ada vendor lain. Ada vendornya. Bercanda dikit ya Sobi ya. Oke nah. Untuk Komoda E5 ini. OTRnya berapa sih? OTRnya di 498 800. 498 800. Enggak sampai 500 juta. Enggak sampai 500 juta. Tapi kalau Sobi pernah lihat. Pernah datang ke pameran. Atau mungkin di mall kan banyak ya. Yang pajang gitu. Coba deh Sobi duduk masuk. Aduh luar biasa. Itu interior rasanya enggak 400. Deket 500 tuh enggak. Lebih maksudnya. Pasti. Kayak bagus banget serius beneran. Fitur-fiturnya. Ada dashboardnya. Ada soft touchnya gitu ya. Wah iya. Bahkan di pintunya juga soft touch. Soft touch. Terus tempat duduk itu semi bucket ya. Semi bucket udah kulit juga. Aduh itu sih udah keren banget. Sudah electric seat. Electric seat bener. Sudah ventilasi seat. Sudah gitu electric seat kanan kiri ya. Kanan kiri bener. Terus kalau nggak salah ada fitur spesial nih di bangkunya. Iya itu yang tadi Agung bilang. Ventilasi seat. Ventilasi. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya Sobi-Sobi berkendara agak lama. Atau jauh suka gerah. Betul betul. Panas ya. Di bawah. Itu keluar AC dari bawah. Keluar AC. Jadi cukup nyaman. Ya jadi apalagi kan ya Indonesia ini tau sendiri lah ya. Cuacanya aduh luar biasa panas masuk mobil. Dingininya nggak cuman dari depan tapi dari belakang juga. Dari bawah juga. Mantep banget. Ya dari bawah juga. Keren banget ya. Keren banget. Itu bahkan saya tau ya. Kita nggak usah sebut ya. Merknya jangan disebut. 540 jutaan harganya. Wow. Kelasnya sama. Nggak ada tuh fitur begitu. Wah. Jangankan ventilation seat. Bahkan electric seatnya aja nggak ada. Ini sudah electric seat. Ya itu dia. Ini luar biasa. Dan electric. Eh apa. Yang electric seatnya itu ya. Itu dua-duanya loh Sobi. Kanan kiri. Nanti kita kasih lihat footage nya. Kan tadi kita udah ngambil ya. Itu kanan kiri electric seat. Luar biasa. Ada sih juga sudah ada. Nah bener. Udah langsung ya. Langsung. Sudah lekap. Ada cruise control yang sudah adaptif. Jadi nggak perlu Sobi bingung. Oh gue mau ngambil yang tipe mana tipe mana. Nggak udah. Beli satu ini E5. Langsung dapet semuanya udah. Dapet semua. Jadi percuma Sobi bingung-bingung. Nggak usah ini nggak bingung. Satu aja udah langsung dikasih semua ya. Iya bener. Jangan lupa ada sunroofnya. Nah. Itu kelihatan dari sini ya. Mungkin nggak kelihatan dari kamera ya. Tapi kita tadi udah shoot. Electric power back door nya. Nah bener. Cuma ditut sekali. Ngeet. Karena di brand tetangga. Harga segitu. Ada yang nggak dapet power back door loh. Banyak. Bukan ada lagi. Banyak. Yang lebih mahal. Banyak. Dari ke icon bygone ya. Nah. Apa lagi nih kelebihannya. Kelebihannya. Kita sudah di. Ada wireless charger. Wireless charger. Bener. Handphone nyaman sekarang ini ya. 50 watt. Waduh. Karena yang lain biasanya cuma 10 watt. Bener. Jadi udah nggak perlu. Wah ribut-ribut. Ada kabel. Ada bakmi di dalam mobil ya. Catatan. Yang support ya hape nya. Ah iya bener dong. Yang support. Jangan hape 1 jutaan. Mau wireless charging ya nggak bisa Sobi. Sama plus satu lagi. Apa lagi. Ini ada coolingnya. Biasanya kalau wireless charging hape suka panas. Panas. Bener. Ini ada coolingnya. Sudah ada coolingnya ya. Berarti emang ini ya. Sudah dipikirin sama cherry. Dipikirin banget. Mantap banget lah. Terus kalau nggak salah di belakang itu juga nggak kepanasan ya. Karena ada kisi-kisi AC ya. Oh ada. Kita tetap ada blower AC nya. Bener bener. Karena kan gini. Biasanya mobil 5 seater itu ya kelemahannya yang belakangnya agak panas ya. Nah ini nggak. Karena sudah ada semburan ke belakang langsung. Ini ngomong-ngomong tadi aku pernah nanya loh. Ini jarak tempuhnya berapa. Oh range 100% kita bisa sampai di 505 km. 505? 505 km. Oh jauh juga ya. Itu mah udah lebih. Gimana ya ngomong. Semarang lewat. Nah semarang lewat. Bener. Jadi maksudnya ini buat sehari-hari mah udah lebih dari cukup ya. Wah banget. Sangat-sangat lebih gitu. Coba kan. Jadi Sobby nggak perlu lagi yang namanya range anxiety atau takut. Aduh ini baterai tinggal berapa, baterai tinggal berapa. Pakai aja Sobby udah. Ini mobil ya listrik untuk catatan juga ya edukasi. Justru kalau misalnya dipakai macet-macetan itu paling cocok sebenarnya mobil listrik. Ya. Karena konsumsinya malah lebih hemat ya. Daripada suruh ngebut terus di tol gitu ya. Gitu lah. Agung jadi inget nih. Kalau macet-macetan. Salah satu fitur adas kita kan adaptive cruise control. Bener. Kita bisa sampai stop and go. Stop and go tuh. Mantep banget ya. Jadi mobil berhenti. Kita pasang cruise controlnya. Dia gas sendiri ngerem sendiri. Dia gas sendiri ngerem sendiri. Waduh mantep banget ya. Jadi Sobby kalau capek mungkin abis ngelembur tidurnya. Iya bener. Jangan ya Sobby ya. Bercanda. Bercanda. Jangan. Jangan dilakuin beneran. Bahaya. Tetep Sobby harus bangun. Gak boleh tidur. Saratnya harus pegang setir. Nah harus pegang setir. Nah itu. Kalau pegang setir gak mungkin tidur. Nah. Kalau mau tidur dilakban aja. Aduh. Gak gak gak. Ini jadi ngajarin yang gak beneran. Gak gak. Bercanda ya Sobby ya. Karena omoda buat aman. Buat aman. Bener. Udah gitu ditambah ya. Tau sendiri platnya Tiongkok. Wish. Mampet. Tebel. Kokoh. Kokoh. Bener. Jadi ini ya. Gak main-main lah. Gak main-main. Terus. Apa lagi nih ya. Yang dari si ini. Kalau gak salah. Ini dari tadi aku keliling-keliling ya. Lihat ini tuh. Ada kamera. Ada kamera. Ini jalan-jalan kamera 360 ya. Oh. Gak cuman 360. Wih. Berapa nih. Kita udah kamera 540. Eh buset. 540. Baru denger. Itu gimana tuh. Jadi kan kalau 360 kan gini. 360 kan sekeliling mobil. 540 tambah bawahnya. Tambah bawah. Oh jadi. Kita bisa ngeliat bawahnya mobil. Mantap ya. Jadi kalau parkir takut. Ini kena trotoar apa enggak nih. Nah. Bisa lihat ya. Misalnya di bawah ada kucing. Nah. Bener. Ya siapa tau kan lagi mundur ya. Hmm. Gak ngeliat ada kucing. Wow. Kalau ini gak bakal kejadian Sobi. Aman. Jadi aman. Bener-bener. Mantep banget ya. Ini luar biasa. Dan harganya itu loh. Sebenernya sih yang paling bikin. Value for money banget. Bener. Gak nyampe 500 juta. Tapi fiturnya tuh di atas itu. Semua yang dikasih di atas itu Sobi. Ya ini memang wajar ya. Kemarin. Pas lagi pertama kali launching. Penjualannya. Wut. Langsung. Ngeroket banget. Masa Sobi gak mau sih. Ah. Udah cepetan lah beli ini aja udah ya. Tapi ngomong-ngomong. Kalau Sobinya pengen beli. Paket kreditnya gimana. Oh. Ada. Kita ada beberapa program yang sangat-sangat. Menggiurkan banget buat para Sobin. Boleh. Coba dibawain lah. Misalnya nih. Kita ada cash bertahap. Ada cash bertahap. Bunga 0%. Oke. Satu tahun. Ada DP ringan. DP ringan. Ada angsuran ringan. Jadi fleksibel ya. Banyak jalan untuk beli Komoda E5. Iya. Tapi mungkin boleh dibacain. Boleh. Dispill sedikit. Boleh ya. Ini buka contekan. Boleh ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan jalur contekan semua lulusnya. Gak lah. Bercanda. Oke. Yang pertama ya. Kita ada program bunga 0% selama satu tahun. Oke. Yang pertama itu TDP harus 50%. Dari harga OTR. Dari harga OTR. Total 284 jutaan Sobin. Oke. 284. Sisanya dicicil ya. Eh dicicil ya. 20 jutaan aja. 20 jutaan ya. Itu cuma 11 bulan. 11 bulan. Jadi yang tadi 284 sudah termasuk pembayaran pertama ya. Pertama. Benar. Mantep banget. Oke ya itu opsi. Opsi. Kalau yang gak mau kena bunga gede-gede ya itu boleh. Banyak juga. Para Sobi yang sudah beli sama Agung pakai program yang ini. Nah. Benar-benar. Ada program kedua. Boleh. Cash bertahap. Cash bertahap gimana tuh? Pertama. Pertama tuh di 263 jutaan. Oke. 263 jutaan. Di 12 bulan kemudian baru pelunasannya di angka 244 jutaan. Oh jadi bukan cash bertahap dong itu. Jadi kayak libur cicilan. Iya. Libur cicilan setahun. Jadi cuti. Jadi kredit tapi gak mikir bulanan. Benar. Jadi bayar dulu nih. Yaudah nanti dikumpulin tahun depan bayar lagi. Iya. Cuman mau nanya aja nih Mas. Kalau yang program yang itu. Seandainya tahun depan harus pelunasan. Apakah bisa pelunasannya dijadikan cicilan atau enggak? Bisa. Bisa. Berapa tahun? Maksimal. Maksimal di satu tahun. Satu tahun. Jadi tetep kalau bulan depannya. Uh belum kekumpul. Belum kekumpul. Yaudah cicil aja. Cicil lagi. Karena kan toh kalau dicicil juga ya gak akan gede-gede banget ya jadinya. Enggak. Yaudah mantep-mantep-mantep. Apalagi tadi yang ketiga apa tuh? Yang ketiga ada DP Minim. DP Minim berapa nih? TDP nya cukup di 60 jutaan aja separasobi. Angsurannya 10 jutaan. Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Ya minim masuknya 60 juta. Mobilnya harganya berapa? Hampir 500. Iya kalau dihitung cuma 10 persen. Nah. 10 persen ya benar-benar. Ya itu memang benar minim. Satu lagi tadi yang terakhir ada kan? Angsuran murah. Angsuran murah. Gimana nih? TDP nya cuman agak lumayan para sobbing. Oh iya gimana? TDP nya di angka 250 jutaan. Oke. Angsurannya jadi berapa? Angsurannya di angka 5,7. Ya turunnya jauh banget. Tadi kan 10 jutaan ya. Iya. Di sini langsung jadi 5 jutaan aja. 5 jutaan. Ya wajar dong. Memang kan hukumnya begitu ya? Iya. DP gede angsuran murah. Ya. DP kecil angsuran tinggi. Ini juga para sobbing. Aku mau jelasin sedikit. Gimana? Tentang masalah hitungan. Ada satu lagi program namanya DP 0%. DP 0%. Gimana tuh? Nah. Perbedaannya tetap ada bayar di awal. Betul. DP 0% itu maksudnya DP murninya 0%. Oke. DP murninya 0%. Kalau namanya kredit ada asuransi. Oh iya benar. Administrasi segala macamnya. Dan dibayarkan itu aja. Itu saja. Itu totalnya maksudnya jadi 48 jutaan. 48 jutaan. Angsurannya di 9 jutaan tenor 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Mantep banget ya. Lumayan loh. Iya lah. Jadi ya opsinya banyak gitu. Maksudnya Sobi bisa sesuaikan aja. Iya benar. Dengan cash flownya Sobi. Ya mungkin cash flownya lagi kenceng ya boleh monggo ya. Iya. Nanti kalau ternyata ya dihitung-hitung. Oh kayaknya aman yang DP gede aja ya. Mendingan yang DP gede aja. Banyak pilihan. Benar banget. Terus saya mau kasih perhitungan simulasi kredit yang terbaik. Yang terbaik. Benar. Jadi kalau Sobi mungkin masih agak bingung nih. Boleh langsung hubungin Mas Agung aja ya. Bisa langsung. Nanti dijelasin secara gambla. Secara detail juga. Iya. Mantep banget. Udah gitu. Harga tadi itu kan juga belum dapet potongan segala ya. Oh. Itu kontek aja. Ya cuman info doang biar Sobi gak ngira harganya mati segitu gitu. Pokoknya buat para Sobi pasti ada promo-promo menarik. Oh terbaik ya. Terbaik pokoknya. Mantep. Oke. Kita kayaknya udah cukup kali ya bahas. Bentar dulu. Apa lagi? Kalau ngambilnya Magung masih ada beberapa yang Sobi dapet. Oh. Apaan? Misalnya nih. Pertama Sobi bisa dapet free paint protection. Coating. Coating. Ih. Mahal loh Coating. 4 juta 5 jutaan. Free. Free. Yang kedua. Para Sobi kalau ngambil sama Agung. Mobil dateng bisa langsung dipakai free plat bantuan. Oh. Ya bener. Sudah pres nih. Lumayan itu 1,5 jutaan ya kalau gak salah ya. Bener. Kalau bayar sendiri. Ya ya ya. Mantep mantep. Apalagi apalagi. Sama Agung. Mobil dikirim ke para Sobi kalau beli. Agung kirim sampai rumah pakai towing. Jadi nol kilometer ya. Enggak juga. Oh iya enggak juga ya. Kan jalan naik ya. Iya bener. Ya enggak tapi kan maksudnya minim gitu. Minim. Terus juga mobil aman sampai ke rumah. Aman bener. Kalau ketabrak kan towing yang ketabrak. Amit amit. Sama nanti ada merchandise menarik buat para Sobi deh. Hmm. Itu khusus kalau belinya sama yang ini ya. Ya betul. Diingetin. Agung. Anggain aja. Di screenshot mukanya. Oke. Ada lagi? Sudah. Nanti untuk lebih-lebihnya lagi. Jafri aja bonus-bonus lebih. Pasti menarik. Lebih enak lagi sih diajakin ngopi aja Sobi. Oh pasti dong. Bisa test drive. Nah bener. Eh kalau test drive bisa jemput mula. Oh iya dong. Bebas ya. Mau dimana? Di Tangerang oke. Wih. Di Tangerang jauh loh. Agung pernah di Bandung. Buset serius. Serius. Ke Bandung jadi Mas Agung. Ke Bandung. Kita jemput bola. Mantap. Ya itu baru namanya sales berdedikasi. Mantap. Yaudah ini berarti kita udah selesai untuk bahas E5 nya. Boleh. Aku penasaran sih pengen bahas-bahas yang lain juga ya. Boleh. Boleh ya. Coba kita geser dulu Sobi ke sini. Boleh kita geser. Nah ini ada Tigo 8 Pro Max ya. Ini yang paling premium dari Cherry. Jadi sekarang yang Pro Max tuh gak cuman iPhone. Oh. Mobil pun Pro Max juga ya. Iya. Di handphone aja yang berbau-bau Pro Max paling tinggi. Oh yang paling tinggi benar. Benar. Ngomong-ngomong Mas Agung mau nanya. Ini kan kemarin itu kan harga sempet gonjang-ganjing belum tahu ya. Iya. Nah kalau sekarang kan udah keluar ya. Sudah keluar. Harga pastinya berapa? Untuk Tigo 8 Pro Max ada dua tipe kita. Oke boleh. Sebutin. Yang pertama tipe FWD. Oke. Itu di harga 568 jutaan. Oke. Oke. Sama tipe paling tinggi Tigo 8 Pro Max AWD. AWD. Harganya di 628 jutaan. Oke nah. Mau nanya kalau yang AWD sama FWD apakah bedanya cuman sebatas? Yang satu AWD yang satunya FWD. Nah yang pertama kan bedanya di AWD AWD drive. Yang satu lagi yang bikin orang menarik. Ini kak. Which. Nah. Ini footstep. Ini loh Zowie. Tadi keluar footstepnya. Mantep ya kak. Ini. Naik kuat ini kak. Tuh. Kuat loh. Gak goyang-goyang yang gimana yang bikin takut. Ih ini patah jangan-jangan. Enggak. Ini bener-bener keren ya. Ya udah gitu dikasih ambient slide kayak gini. Wih. Mantep ya. Bener-bener keren banget. Ini. Gue tau di luar juga bisa modif. Tapi buat apa? Zowie beli disini udah tanpa modif-modif langsung. Langsung. Nih ya. Nih tuh ditutup ya. Srep. Keren banget. Berkelas sekali. Udah gitu harganya tadi 600 jutaan ya. 600. Yang paling tinggi 628 jutaan. 628 loh. Bukan 600 gede deket 700. Enggak. Enggak gak. 628. Juga dalemannya juga super mewah sih. Iya. Ya aku juga pernah lihat Zowie ya ke dalem ya. Aduh itu desainnya sih luar biasa. Enggak banget. Kabinnya seperti kabin pesawat. Mantep lah. Bener. Ada memory sheet. Ada memory sheet bener. Ada deskamp juga. Nah. Karena dulu kita pernah buka juga. Cekrek gitu. Sssss. Dia langsung gerak sendiri. Mantep. Keren banget ya. Jaman sekarang. Ya masa sih kita. Keluar duit banyak. Terus gak dapet fitur ya. Betul juga ya. Iya. Itu yang deket-deket sama ini kan. Yang kepala 8 tuh. Adalah. Merek sebelah ya. Ini aja gak dikasih tadi. Jauh banget. Jauh jauh. Ini keren banget sih. Ini ngomong-ngomong kalau misalnya mau hitungan segala macem nanti. Boleh. Boleh kontak aja ya. Seperti tadi. Ada program-program seperti. Yang tadi disebutkan itu ya. Itu berlaku ya. Berlaku juga untuk semuanya. Mantep. Tinggal kita sesuaikan dengan harga OTR dan yang lainnya. Boleh. Ya sudah. Ini seberang nih. Ini agak jarang dibahas juga. Aku pengen-pengen bahas. Ini dia. Ini adalah Omoda. Omoda 5. GT ya. GT FWD. GT yang FWD. Kalau ini ada dua tipe juga ya. Ada dua tipe. Satu lagi GT yang AWD. Oh jadi sama ya. FWD. 1600 cc turbo. 1600 ya. Iya. Mantep banget. Jadi yang ini memang 100 cc lebih daripada yang biasanya. Yang biasa. Yang biasanya 1500 cc turbo. Nah yang ini 1600 cc. Udah gitu ada AWD nya ya. Ada AWD juga. Ada yang FWD. Ini yang diklaim 0-100 cuman 7 detik. Mantep ya. Keren banget loh. Jadi kalau Sobby sukanya liburan tuh. Kayak waktu itu Trent Soto liburan ke Semarang. Nanjak-nanjak ke atas Ungaran gitu kan. Wah pakai ini. Gak ada mundurnya. Gak ada mundurnya. Yang khawatir. Aduh kalau front wheel drive gimana lah. Ini ada AWD nya. Ada AWD nya. AWD nya aja pakai Sobby. Aman Sobby. Ngomong-ngomong tadi harganya berapa? Harganya. OTR. Tadi kan untuk yang GT FWD itu di harga 453 jutaan. Oke. Untuk yang GT AWD di harga 493 jutaan. Ya oke lah ya. Jadi kan ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ya kalau Sobby pengen performa cukup cepat. Tapi Sobby gak butuh nih nanyak-nanyak. Ya beli aja yang front wheel drive ya. Yang front wheel drive. Bener. Ya bener. Mantep banget. Tapi kalau sebenernya. Sebenernya. Kalau menurut aku ya mas. Kalau pengen lebih value for money lagi. Mendingan ambil yang Omoda 5. Yang biasa maksudnya. Gak usah yang GT gitu loh. Yang GT ini buat yang mungkin suka. Rada seruntulan. Yang suka akselerasi. Iya. Karena power nya lumayan. Bener. Tapi kalau Sobby lebih santai. Ambillah yang Omoda E5. Iya. Kok E5? Ya E5 juga boleh sih. Gak apa-apa. Bisa. Tapi yang 5 gitu ya. Kalau yang bensin nya Omoda 5. Mantep banget. Ini juga sama ya. Nanti paket-paket. Oh sama. Mas Agung aja ya. Ada special price juga. Buat para Sobby nanti. Yang pasti tadi bonus-bonus. Gak cuman di E5 doang kan. Enggak dong. Apapun beli sama Mas Agung. Dikasih bonusnya ya. Sama. Mantep. Kita ke. Di mana tuh tadi. Oh di luar. Sobby di luar. Aku pengen bahas itu. Tigo 5X. Boleh. Itu yang lagi. Masih baru. Terus bener-bener value for money banget deh. Buat para Sobby nanti. Yuk kita keluar dulu Sobby. Yuk. Ya. Ini dia. Tigo 5X ya. Yes. Tigo 5X ini OTRnya berapa? OTRnya. Sebelumnya. Hmm. Tigo 5X ini ada dua tipe. Nah boleh. Tipe klasik sama champion. Klasik sama champion ya. Yang paling bawah tipe klasik itu di harga Rp 269. Rp 269. Rp 269. Nanti Sobby boleh tanya angsanya berapa harganya. Kan yang dipotong angsanya. Boleh juga tuh. Tanya. Bung. Angsanya berapa? Nah itu dia. Kan angsanya ini yang mahal. Oke mantep banget. Ya. Kalau untuk Tigo 5X mungkin agak ini ya. Belum umum lah. Maksudnya. Ya. Sobi-sobi mungkin juga banyak yang belum tau. Boleh deh kita sebutin. Kelebihannya tuh dia apa sih? Oke. Yang pertama. Tigo 5X ini 1500cc. Oke. Perbedaannya kalau yang tadi Omoda 5. Ya. Ya. Yang lebih dahulu kan 1500cc turbo. Turbo. Kalau ini belum turbonya. Ini non turbo ya. Ya. NA berarti. Oke. Yang kedua pasti lebih irit. Oh iya dong. Lebih kecil kan dia juga. Ya. Secara dimensi ya maksudnya lebih kecil. Oke. Dan kelebihan dari Tigo di bawah harga Rp 300 itu sudah dapat sunroof. Ih. Serius. Sudah ada sunroofnya. Sudah ada sunroofnya. Bahkan yang merek paling terkenal itu. Mohon maaf ya Sobi. Jadi kita soalnya kan kita kalau orang mobil tuh pasti bandingin harga sama fitur gitu loh. Ya. Jadi kita nggak ada maksud ngejelek-jelekin. Enggak bukan. Kita ngomong kenyataan aja. Yang sebelah aja itu. Yang populer sekali itu nggak ada tuh. Suruh bolongin sendiri. Mahal loh itu. Mahal. Sudah gitu juga kalau bolongin sendiri belum tentu hasilnya bagus. Iya bener. Kalau ini kan hasil pabrikan. Iya. Hasil pabrikan. Nah jadi mantep banget. Oke selain sunroof apa lagi? Yang kedua. Yang buat para Sobi enak buat parkir. Ya. 360. Ini dikasih? Sudah ada. Mantep ya. Keren. Sudah ada kamera. Oke. Apa lagi? Ada lagi. Satu lagi. Adasnya sudah ada. Di bawah 300 dikasih Adas. Luar biasa sih. Para Sobi pernah Adas. Serius. Iya. Susah loh nyari kayak gitu. Karena Adas biasanya mobil-mobil mahal yang dikasih. 400an ke atas lah ya. Kurang lebih ya biasanya. Satu lagi Kak. Nah. Cruise controlnya sudah stop and go. Sudah adaptif. Lah. Ini mukanya tadi yang si Omoda E5 itu dikasih. Ini dikasih juga. Under 300 sudah cruise control adaptif. Ini jadi lebih value for money lagi nih. Banget banget. Mantep banget ya. Mantep banget ini. Mantep banget loh beneran. Dan modelnya juga gagah gitu. Sangar gitu. Mantep banget ya. Apalagi Mas. Apalagi. Jadi menarik banget nih. Iya. Untuk banknya aja ini sudah dapat ring 17. Sudah racing alloy. Mantep. Langsung ya. Jadi nggak perlu modif-modif lagi. Iya. Ya Sobi juga udah langsung ring 17 udah langsung tampilannya tuh gagah gitu loh. Iya. Jadi pasti ground clearance juga lebih tinggi ya. Pasti lebih tinggi. Karena kita udah masuknya SUV. Bener. Jadi Sobi pakai ini pun sebenarnya udah cukup buat ya liburan-liburan lah kemana-mana lah. Mantep banget ya. Untuk SUV sih lebih cocok ke tekstur jalanan di Indonesia. Bener. Kan kita jalanan kita ini rada-rada brutal ya. Polisi tidur. Waduh. Polisi tidur. Polisi bangun beneran. Iya. Tapi sih lebih baik polisi tidur aja. Lebih baik polisi tidur aja. Soalnya. Enggak. Jangan kesana. Maaf ya Sobi. Bercanda Pak. Bercanda ya Pak. Bercanda Pak. Namun Pak. Oke. Ya. Terus apa lagi nih? Ya. Untuk Tiggo 5X ini sih yang jelas. Apa yang Sobi keluarin buat beli Tiggo 5X ini value for money banget deh. Iya lah. Dengan tadi yang semua disebutin itu setuju sih Sobi. Karena di bawah 300 juta tuh biasanya mobil yang fiturnya disunat kanan kiri. Iya. Biasanya ya. Biasanya ya. Jadi kayak ini dikasih fitur yang luar biasa sih. Fitur-fitur mobil diatasnya tau-tau dicemplungin ke sini. Betul. Mantap. Sama ini para Sobi. Kalau misalnya Sobi khawatir mobil apa sih nih gitu kan. Ya. Kita kasih garansi mesin 10 tahun Kak. Jadi 10 tahun tuh tadi gak cuman itu doang ya. Gak cuman itu doang. Yang mesin bensin ini pun yang paling murahnya juga dikasih ya. Yang paling murahnya juga dikasih garansi mesin 10 tahun. Mantap. Satu lagi Kak. Hmm. Yang bikin no worry banget. Apalagi. Apalagi Tiggo 5X itu. Kita kasih garansi buyback 70%. Buyback 70%. Itu gimana sorry. Coba boleh jelasin sedikit. Boleh. Misalnya nih para Sobi 3 tahun maksimal 3 tahun punya mobil ini mau dijual lagi. Oke. Hubungin Agung aja nanti Agung kasih harga itu maksimal 70%. Maksimal ya. Iya. Jadi dicek juga kondisi mobilnya. Nah. Dicek kondisi mobilnya juga. Nah. Jadi harga gak mungkin. Jatuh banget gitu lah ya. Jatuh banget lah. Itu juga pentingnya Sobi kalau punya mobil ya. Disayang-sayang dirawat. Betul. Jadi value nya tuh gak bakal unglok banget gitu loh. Karena Sobi kalau beli mobil sekarang ngeliat satu mobil dekil satunya bersih kinslong. Masa Sobi pilih yang dekil kan gak juga kan. Masih kinslong. Iya dong. Apalagi kalau udah namanya dirawat ya udah pasti dalamannya juga terawat. Iya. Mantap banget ya. Ya udah ini kalau untuk harga-harga segala mungkin juga sama ya. Boleh kontek ya. Bisa. Promo segala macem bisa kontek Agung. Pasti Agung memberikan simulasi kredit yang terbaik buat para Sobi. Siap. Nah jangan lupa juga. Apapun loh. Apapun mobilnya. Beli sama Mas Agung. Dapet tadi ya. Bonus-bonus tadi ya. Ya betul. Dapet coating lah. Dapet apalah semua tadi. Semua Agung kasih. Semua yang disebutin Mas Agung itu. Itu no gimmick. No gimmick to real. Karena waktu tadi Mas Agung nyebutin. Dan saya yakin editor kita udah nulis. Sobi boleh screenshot. Boleh bilang. Mas Agung nih ya saya tagih janjinya. Siap. Gak mungkin kabur. Enggak. Beneran. Serius. Aman. Aman. Mantap banget ya. Jadi Cherry sekarang. Sudah sangat bersaing sih. Kalau menurut saya juga ya. Ya pasti. Mantap lah. Boleh. Boleh. Ini boleh jadi pilihan. Buat Sobi-Sobi yang open-minded. Yang misalnya pengen coba sesuatu yang baru lah ya. Ya betul. Boleh. Dicoba di test drive dulu mobilnya. Bisa. Agung jemput bola kok. Ya. Bener. Ingat ya tadi jemput bola. Sampai Tangerang sampai Bandungnya dijabanin. Mas Agung jabanin. Mantap banget. Contact Agung aja. Sherlock. Agung meluncur. Mantap. Oke kalau gitu. Mungkin kita sudahi sampai sini dulu. Siap Kak. Sobi kalau pengen tanya. Omoda 5 kan kita nggak terlalu bahas ya. Iya. Ya tapi karena itu udah banyak yang bahas juga. Sudah banyak yang bahas. Jadi Sobi boleh juga tanya ke Mas Agung ya. Iya. Mau test drive juga bisa. Nah apa aja lah. Sebenernya mau test drive apa aja. Pasti tidak adanya. Mantap banget. Mas Agung. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Hari ini dikasih infonya banyak banget. Sama-sama. Kita udah diupdate dan diundang lagi. Sobi juga terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Nantikan video kita berikutnya. Terima kasih.